Oke, terima kasih buat semua yang sudah join pada acara hari ini. Sebelum kita mulai, saya mau dong teman-teman yang bisa on-camp yuk. Di on-camp supaya kita bisa lebih dekat satu dengan yang lain. Apalagi kan sekarang kalau ketemunya lewat online seperti ini ya. Saya ini enggak hafal satu-satu namanya nih gitu ya. Kecuali mungkin yang sudah kenal lama ya. Kayak misalnya Dr. Ivan ya jelas lah ya. Pasti tahu Dr. Hendarmin gitu kan. Tapi di sini banyak nama-nama yang kita belum pernah ketemu. Jadi senang banget kalau bisa teman-teman yang bisa on-camp yuk saya undang sekali lagi untuk on-camp. Oke, ya. Nah, sebelum kita mulai juga teman-teman boleh ya sekaligus di chat contoh misalnya. Oh, saya Yan Hung dari Magelang. Saya Dr. Arisa dari mana gitu ya. Oke, supaya teman-teman di sini semakin kenal, makin kenal, makin sayang ya. Oke, nah hari ini tuh menarik sekali temanya. Jadi kita bisa belajar banyak dari topik hari ini. Dan yang pasti selain tema yang sangat menarik, kita juga akan ada hadiah-hadiah yang menarik gitu ya. Jadi pastiin ikut acaranya sampai selesai gitu. Halo, ada Bu Ella dari Hong Kong. Bu Ella ini rajin banget ya selalu ikutan acara. Nah, terus juga ada Bu Astrid. Halo, Bu Astrid. Ada Bu Eni dari Palembang. Halo. Ada Lupi dari Gading Serpong ya. Sudah tahu banget ya, Lupi ya. Nah, ada lagi. Waduh, hebat ya. Ada Ibu Ratna dari Lereng Gunung Sindoro Sumbing. Wow, luar biasa ya, Bu. Luar biasa semangat belajarnya. Oke, ada dari Bandung juga ya, Erna. Oke. Halo, Dr. Hendarmi. Halo, Dr. Iva. Waduh, ini Dr. Kristi dekat-dekat nggak nih? Dipantau sama Chief Medical Consultant. Nggak boleh salah ngomong. Nggak boleh salah ngomong. Salah ngomong langsung di-cut ya, Kristi ya. Oke. Teman-teman, thank you semuanya udah join ya. Hari ini kita mengadakan satu topik yang sedang happening. Gitu ya, dok ya. Yes. Tentang fenomonia. Nah, ini ternyata yang saya kan orang awam ya, dok. Saya pikir fenomonia ini hanya terjadi pada anak-anak gitu ya. Infeksi radang paru ya disebutnya ya, betul ya. Iya, betul. Betul. Ya, tapi ternyata juga banyak menyerang untuk orang sudah dewasa bahkan lanjut usia. Langsia, betul juga itu Ibu Nina. Oke, nah jadi pasti nih banyak yang penasaran, pengen tahu lebih dalam lagi nih gitu ya. Karena apa? Karena ternyata banyak banget sekarang kalau saya ngeliat ya, misalnya saya lagi iseng nih ngeliat teman lagi story di Instagram-nya atau di WhatsApp-nya gitu ya. Lagi ada dia post bahwa dia lagi, anaknya lagi sakit. Nah, biasanya tuh kalau saya tanya sakitnya apa? Kasusnya tuh fenomonia gitu. Gitu kan, nah banyak juga yang bilang bisa dari faktor polusi dan sebagainya, tapi yang pasti ada hal-hal yang kita perlu perdalam lagi nih supaya kita bisa mencegah. Kita bisa cegah ya dok yang terjadinya ya? Bisa berusaha mencegah, Ibu Nina ya. Berusaha ya. Karena namanya penyakit, kadang kita sudah do the best, tapi tetap ada faktor-faktor lain ya, yang bisa menimbulkan terjadinya sakit. Yang pentingnya kita nggak harapkan gitu ya. Kadang kita udah jaga kesehatan, kita udah segala macam daya upaya, ya tapi balik lagi imunitas, faktor eksternal juga, selain faktor internal kita dari daya tangan tubuh kita dan sebagainya, itu kan cukup complicated ya, Bapak Ibu dan Ibu Nina. Jadi bisa, tapi kita bisa melakukan yang terbaik, supaya harapannya kemungkinan kecil kita untuk terpapar gitu. Mantap. Jadi nanti juga akan ada testimonial gitu ya, dari salah seorang enterpriser yang orang tuanya mengalami kasus ini gitu. Jadi bagaimana bisa terbantu. Menarik banget tadi dokter Kristi bilang, kita bisa berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah. Dan yang pasti berarti lewat apa yang nanti disampaikan, kita juga bisa mengatasi. Artinya menurut saya ya, produk-produk perleban HDI sejauh mana nanti dapat bisa berdampak untuk mencegah dan mengatasi gitu ya dok ya. Ya, betul. Oke, kalau gitu udah nggak sabar nih teman-teman, pasti udah pengen dengar ya pemaparan materinya. Thank you untuk semua teman-teman yang sudah join. Yuk, masih ada kesempatan untuk merimain lagi teman-teman dari jaringannya ataupun di grup WA-nya pokoknya di info, di share acara dari Learning Center Gading Serpong hari ini. Karena informasi yang akan disampaikan sangat-sangat menarik dan bermanfaat untuk kita semua. Oke, untuk sekarang waktunya, silahkan dokter kita yang cantik ya, medical consultant dari Learning Center Gading Serpong juga pernah ya, dan selalu, selalu diminta banyak banget nih bantulannya oleh bagian enterpriser ya, untuk bisa memberikan materi-materi yang berharga untuk menambah info dan insight pengetahuan-pengetahuan kita. Juga one of the best medical consultant HDI di Indonesia. Jadi, berikan applause untuk Dr. Kristina Aulia. Thank you, Ibu Nina. Kita berikan applause juga ya untuk Ibu Nina sebagai MC dan tentunya sebagai host kita dari Learning Center Gading Serpong. Dan selamat datang buat Bapak-Ibu semuanya, rekan-rekan yang sudah berkenan hadir, para bunda, ayah bunda ya, semua ini para parents, saya yakin juga ada beberapa yang ada me-WA saya, dok saya boleh ikut gitu ya. Karena apa? Inisiatif untuk mengetahui. Ya, karena memang sekarang ini begitu banyak macam-macam virus, bakteri, penyakit yang kadang-kadang kita sendiri itu saking terlalu banyak informasi dari luar juga, itu membawa kekhawatiran untuk kita para orang tua. Nah, sekarang bagaimana ya, supaya kita juga bisa lebih tenang, sama seperti judulnya ya, hari ini jangan panik, tapi kita boleh lebih waspada, kita boleh lebih mengobservasi, kita boleh menjaga, tetapi kita juga nggak boleh terlalu panik ya Bapak-Ibu. Karena kalau panik, maka kita nggak bisa berpikir dengan jernih. Dan izinkan hari ini saya, dokter Kristina, diberi kesempatan untuk berbagi kepada Bapak-Ibu semua mengenai bagaimana pneumonia misterius. Kita hari ini mendengar banyak sekali berita dan kita akan sama-sama belajar ya. Bapak-Ibu di sini juga tadi salam kenal buat ada rekan sejawat, ada tentunya para upline-upline mentor, kemudian juga ada chief medical consultant, Dr. Ivan Husada Mbiomed, ada Dr. Hendarmin, ada Dr. Rosarina tadi ya. Thank you, dokter-dokter yang sudah berkenan hadir, dan izin saya dan kita mari sama-sama untuk belajar ya, supaya kita juga bisa mengedukasi, buat Bapak-Ibu sebagai enterpriser juga bisa untuk memberikan wawasan ini kepada saudara, teman, kerabat. Karena terus terang, saya sendiri melihat banyak sekali di instastory gitu ya, bahwa dia anaknya dirawat, inap, kemudian ada yang anaknya diinfus, terus tidak lama beberapa jam berikutnya postingannya, suaminya pun harus diinfus juga ya. Jadi memang sekarang dengan kondisi pancaroba ini, tentunya itu akan berpengaruh juga dengan fisik dan kesehatan kita. Nah hari ini teman-teman, saya akan sharing mengenai bagaimana pneumonia misterius, dan sampai hari ini itu apa sih update-update yang terjadi, yang kita juga bisa jadikan itu suatu bahan, supaya kita para orang tua, para ibu, ini tidak terlalu overthinking ya, tidak terlalu overthinking. Nah Bapak-Ibu semuanya, Kemenkes Indonesia, ini sudah mengeluarkan peringatan darurat, ya karena ada laporan dari WHO, jadi ini adalah Badan Organisasi Kesehatan Dunia, mengenai peningkatan kasus pneumonia, tidak terdiagnosis, yang menyerang anak-anak di daerah Tiongkok. Aduh, kalau sudah bicara Tiongkok, China ini sudah kayak kembali lagi, memori kita ya, 3 tahun yang lalu, tapi kita berharap semuanya, kalau dari kondisi yang saya juga baca dan pelajari, harusnya ini tidak seperti COVID-19 ya, Bapak-Ibu semuanya, tetapi kita berdoa dan berharap ya. Belum diketahui dengan pasti penyebab dari penyakit ini, namun laporan dari epidemiologinya menunjukkan bahwa adanya peningkatan kasus dari mikoplasma pneumonia sebesar 40%. Dan sebetulnya, teman-teman, Bapak-Ibu semua, memang si mikoplasma ini yang saat ini digadang sebagai faktor utama penyebab pneumonia yang menyerang anak-anak di daerah Tiongkok, Tiongkok, China itu, itu sebetulnya sudah ada sebelum virus COVID-19. Nah, ini adalah sedikit gambaran ya, sebelum ini masih bicara tahun 2015, jadi pneumonia sendiri memang bukan penyakit yang tiba-tiba hadir saat ini. Sudah dari puluhan tahun yang lalu itu sudah dikenal ya, dari literatur, dari kedokteran sendiri sudah ada gitu, bahwa pneumonia ini bisa terjadi dan memang sudah ada penyakitnya sebelum pandemi, sebelum COVID-19. Dengan berbagai macam faktor penyebab. Dari data di sini, teman-teman ya, ini dari negara-negara itu ada data penyebab kematian karena pneumonia pada tahun 2015. Ya, dan ternyata di situ yang sekitar negara Indonesia termasuk lumayan ya, 25 ribu angka kematiannya. Ada India, Nigeria, Pakistan ya, dan beberapa negara lain, dan kalau kita lihat ini cukup negara yang memang belum terlalu maju ya, negara berkembang, Bapak-Ibu ya. Karena nanti kita akan lihat keterkaitannya juga dengan kondisi itu. Nah, memang pneumonia sendiri itu merupakan penyebab kematian utama pada bayi usia 0-12 bulan, dan 0-15 bulan. Ya, ini juga data yang dilihat ya dari ICD. Angka kematiannya cukup besar ya, pneumonia ini. Selain ada beberapa faktor lain ya, Bapak-Ibu. Jadi ini makanya kita perlu waspada. Kita perlu memberikan perhatian yang lebih, tapi tidak boleh panik, tidak boleh terlalu overthinking, ya tetapi tentu ada faktor yang kita harus perhatikan juga. Nah, kalau pneumonia di Indonesia sendiri sebelum timbulnya ini ya, kehebohan di sosial media dan kehebohan di berita-berita hari ini, Indonesia sendiri memang termasuk 1 dari 10 negara dengan angka kematian balita tertinggi ya, di tahun 2015. Dan 17 persen angka kematian itu ternyata dikarenakan oleh pneumonia. Setiap 2-3 jam anak balita itu bisa meninggal karena pneumonia. Walaupun ini bukan bicara pneumonia yang misterius hari ini ya, Bapak-Ibu, karena kan itu datanya di tahun 2015. Jadi memang ini adalah suatu keprihatinan kita juga. Dan semoga kita juga bisa lebih meningkatkan kewaspadaan, dan kita juga bisa lebih membuat pneumonia tidak timbul dan tidak menimbulkan angka kematian. Nah, sekarang kita masuk nih, pneumonia itu sendiri apa? Jadi menurut UNICEF, WHO, dari tahun 2006, dikatakan pneumonia itu adalah radang paru-paru atau infeksi akut di daerah saluran pernafasan bagian bawah. Secara spesifik, dia akan bisa mempengaruhi paru-paru dan menyebabkan area tersebut dipenuhi dengan cairan lendir atau nanah. Nah, ini yang membuat si pasien bisa kesulitan bernafas. Karena ada alveoli ini seperti ini. Jadi kalau paru-paru kita itu di zoom gitu ya, Bapak-Ibu, itu ada bagian yang disebut alveoli. Alveoli adalah pertukaran gas ya, oksigen, CO2, terjadi di alveoli ini. Dan ini dia tidak boleh ada cairan. Kalau ada cairan seperti ini, yang dikarenakan infeksi, maka itu akan mengganggu terjadinya pertukaran itu tadi. Pertukaran O2, oksigennya, pertukaran CO2. Sehingga kenapa kondisi itu, area si alveoli ini yang dipenuhi dengan cairan tadi, membuat pasien ini akan susah bernafas, sesak. Dan ini ya, pneumonia adalah peradangan pada kantung udara di paru-paru akibat bisa bakteri, virus, jamur. Pneumonia sendiri lebih rentan menyerang anak kecil. Bisa pada lanjut usia, dan mereka yang memiliki kondisi medis atau comorbid juga. Jadi itu akan bisa lebih rentan. Kira-kira gambarannya seperti ini ya, rekan-rekan. Jadi kalau kita lihat itu paru-paru. Alveoli ini adalah harus bertukar, oksigen dan CO2. Untuk oksigenasi, kita bernafas itu menggunakan paru-paru. Itu organ umum besarnya. Tapi di dalamnya itu cukup komplikasi. Tapi intinya adalah, fungsi paru-paru itu adalah pertukaran oksigen dan CO2. Saat dia terisi dengan cairan nanah, air, maka itu akan mengganggu pasti proses difusi atau perpindahan dari darah yang membawa oksigen dan yang mengeluarkan CO2 ke udara. Nah, ini kalau kita tidak atasi, maka akan terjadi jaringan paru yang rusak dikarenakan infeksi tadi, terjadi oksigenasi yang berkurang, dan kalau ini terjadi terus-menerus, sampai oksigen saturasi di dalam darahnya itu menurun, maka itu akan bisa terjadi hipoksia jaringan, bisa terjadi hipoksia, oksigennya turun, dan akan bisa menimbulkan kematian. Jadi seperti ini teman-teman, perjalanan penyakitnya gimana sih dok, apakah tiba-tiba langsung penumoni? Dari apa yang saya dengar dan saya baca juga teman-teman, bahwa si penumoni yang karena mikoplasma itu kadang dia tidak terdeteksi di awal. Jadi memang tidak langsung kelihatan. Kemudian yang pertama biasanya diawali dengan ISPA, infeksi saluran pernafasan atas. Di bagian ini, hidung, tenggorokan, mulut, area sini. Kalau infeksinya ini tidak teratasi oleh sel, atau istilahnya dari pertahanan tubuhnya kita, maka dia akan bisa masuk ke bawah, ke saluran yang lebih dalam lagi, bahkan juga akan bisa menginfeksi alveoli dan sebagainya. Kalau dia bakteri, dia bisa menimbulkan bakteri EMI, bakteri EMI, dan itu akan bisa mempengaruhi kerja, dan bisa menginfeksi, sehingga akhirnya bisa menjadi kondisi yang memburuk rekan-rekan. Dan seringkali kondisi yang ini tidak terdeteksi, karena kalau si mikoplasma penyebabnya itu biasanya dia tidak terlalu khas. Ada istilah, bahkan dia sebut walking pneumoni, jadi orangnya masih tetap bisa jalan-jalan, anaknya kelihatan sehat-sehat saja, biasa gitu ya. Tapi kalau pneumonianya dikarenakan pneumococcus, kemudian virus-virus yang lain, itu biasanya akan menimbulkan gejala yang lebih berat. Nah ini ya, lebih kurangnya tadi Bapak-Ibu, gimana menularnya? Dia bisa menular melalui udara, inhalasi dari droplets, itu akan bisa langsung menular, dari benda-benda pribadi. Nah kalau dilihat dari penyebabnya, itu biasanya ada pembagiannya dua ya, tipikal dan artipikal. Tapi kita juga ada yang membaginya karena bakteri, karena virus, karena jamur. Jadi memang banyak Bapak-Ibu penyebabnya, bukan hanya yang terjadi hari ini. Dan pneumoni itu sudah terjadi dari sebelum pandemi, sebelum COVID. Bisa karena streptococcus, staphylococcus, hemofilus influenza, kemudian bisa karena virus adenovirus, kemudian virus influenza, hantavirus, coronavirus, dan corona pun COVID bisa menyebabkan pneumoni memang. Kemudian juga bisa dikarenakan jamur. Nah sekarang apa bedanya? Kalau kita membandingkan antara pneumoni biasa yang sekarang biasanya timbul dengan yang hari ini rame karena mikoplasma pneumoni. Biasanya pneumoni yang pada umumnya itu, itu disebabkan oleh bakteri pneumococcus, treptococcus pneumoniai. Gejalanya, demam tinggi, sebenarnya mirip-mirip gejalanya. Biasanya gejala pneumoni semuanya demam, ada batuk, kemudian lebih dominannya kalau si mikoplasma itu adalah lelah, fatig, dia jadi kayak lesu, lelah, capek gitu ya teman-teman. Nah kalau mikoplasma pneumoni sendiri itu organisme mikroskopis yang berhubungan dengan bakteri juga. Kalau si pneumonia yang biasa, demamnya biasa tinggi, menggigil, batuk berdahak, dan bisa menimbulkan nyeri dada yang hebat. Penularannya, sama ya teman-teman, biasanya melalui partikel penyebab infeksi, kontak dekat dengan orang yang terinfeksi. Makanya memang kalau mau menghindari, kalau ada sakit, kita sadar diri, jangan keluar rumah, jangan kita menulari orang lain, dan kalaupun misalkan kita tahu ada orang yang lagi sakit, ya kita nggak perlu mendekat ya, karena harus jaga jarak, supaya kumannya, virusnya tidak masuk atau menulari kita juga. Terdiagnosisnya bagaimana? Kalau pneumonia yang biasa, seperti dengan pemeriksaan fitik, kalau kita berobat ke dokter ya, tes darah, dan juga foto ronsen dada. Kalau mikoplasma juga bisa, tetapi biasanya gambaran ronsennya itu dia tidak khas seperti pneumonia yang tipikal ini, jadi dia seperti kayak bercak-bercak aja. Biasanya pun untuk bisa mendeteksi, oh ini benar-benar karena mikoplasma, itu juga harus ada tes serologi yang spesifik, dan ini biasanya tidak umum dilakukan. Makanya kalau memang mau tahu penyebabnya apa, memang harus diperiksa betul si pasiennya. Dan kalau kita baca berita, teman-teman itu kan ada 6. Ada 6 pasien yang terdiagnosis positif pneumoni karena mikoplasma. Walaupun memang orangnya sudah sehat, puji syukur, alhamdulillah ya, sudah tidak dirawat lagi, dan bisa disembuhkan. Jadi memang bisa disembuhkan, teman-teman, kalau misalkan punya daya tahan tubuh yang baik, dan kondisinya masih oke, fisik dari si anaknya. Transmisinya melalui droplet udara, bisa melalui bersin, batuk, atau kita ngomong dekat. Nah makanya ini kalau anak-anak, itu akan sulit ya. Contoh saja saya punya anak umur 5 tahun setengah, dan saat ini TKB. Ya gimana caranya juga kita mengedukasi anak-anak, walaupun ya sekarang ini mereka pun masih menggunakan masker. Ya jadi untuk menjaga juga tentu kesehatan anak. Ya tapi saat makan, kan sekarang itu ada jam snack, ada jam makan, pastinya masker dibuka dong. Dan apakah anak kita makan, pasti nggak mungkin ngomong ya, atau dia nggak berbicara sama temannya. Ya ini yang salah satu faktor yang kita nggak bisa hindari Bapak Ibu. Ya pasti akan ada kontak juga. Kecuali yang kita, kita taruh di rumah, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh kontak sama orang. Kan tidak mungkin juga. Kita sendiri pun juga harus berkontak dengan orang lain juga ya. Oke, nah ini ya teman-teman. Nah sekarang gejalanya gimana nih? Jadi kalau kita lihat gejala, tadi udah saya gambarkan juga, ada demam, batuk, lesu, muntah, sakit dada, sakit perut, nafas yang cepat, sesak nafas ya. Bisa kalau dia udah cairannya cukup penuh, dan menimbulkan sesak, bisa suara mendengkur, anaknya lemas, kurang aktif, dan kehilang naksumakan. Dan gejala ini pun bisa terjadi pada orang tua juga. Pada dewasa, dan juga lansia. Demam, batuk, panas dingin, nggak enak. Dan juga ada info kemarin dari Menkes, dari penjelasan ya, edukasi dari mereka kemarin, menjelaskan juga kalau timikoplasma tadi, itu dia bisa menyebabkan masalah juga di lever ya. Jadi bisa menimbulkan masalah juga peningkatan SGOT, SGBT dari hasil laboratoriumnya. Maka dia bisa menimbulkan gejalannya lebih cenderung ke mual dan muntah. Nih ya teman-teman, jadi kalau pneumoni, gejalannya mirip, ya batuk, demam, yang paling utama itu seperti itulah. Kalau kita mau masuk virus, bakteri puman kan biasanya badan kayak meriang-meriang, nggak enak gitu. Kemudian juga demam, ya nafasnya cepat kalau dia sudah terjadi gangguan tadi dalam pertukaran oksigenasinya, ada nyeri dada juga jikalau infeksinya sudah mengganggu banget, dan ada batuk. Ya kalau pada anak-anak, kalau tidak salah itu informasinya, gejalannya sama ya, demam, batuk, dan ini lemes, badannya lemes. Jadi anak-anaknya itu lemes. Itu baru terdeteksi ya. Kalau pada bayi, ya balita biasanya disertai nafas yang cepat. Ya gimana sih ngeliat nafas yang cepat? Ya pastinya teman-teman bisa lihat jumlah nafasnya. Ya kalau lebih dari normal, terus terlihat sekali kecepatan nafasnya itu banyak ya, maka ini kecenderungan dia nafasnya mulai ada gangguan nih. Atau ada nafas sesat. Nafas sesat biasa kita bisa lihat dari retraksi, atau tarikan dari nafas si anak bayi itu, bisa di atas sini, di atas tulang ini ya, selangka, kemudian juga bisa di sela-sela iga, atau ada nafas cuping hidung. Kalau kita bernafas normal, kita nggak akan pakai cuping hidung. Tapi kalau kita sesat, maka akan ada usaha nafas. Usaha bantuan nafas. Gitu untuk dia bisa membuat oksigennya meningkat. Jadi dengan nafas cuping hidung, kemudian gerakan retraksi dada, perutnya kadang juga bisa sampai kembang-kempis, karena usaha nafas yang ekstra dari biasanya. Jadi Bapak-Ibu, kita bisa gimana nih cara mendeteksi dini, berdasarkan WHO. Kalau kita mau lihat nih, anak kita apakah cuma batuk pilak biasa, apakah cuma ispa, atau cuma flu aja, kita bisa lihat dengan hitung frekuensi nafasnya. Jadi pasti kita hitung. Kalau misalkan anak kita kurang dari 2 bulan, frekuensi nafasnya itu harus bisa maksimal 60. 2-12 bulan itu 50 kali per menit, 1-5 tahun itu 40. Ya itu batasan, batasannya. Jadi kalau sudah lebih dari itu, maka itu kita harus lebih waspada lagi. Jangan sampai anak kita ini kok nggak ada keluhan yang gimana-gimana, tapi mulai tampak nafasnya tepat, kemudian dia ada demam, kemudian dia kok lesu-lesu, nggak kayak biasanya nih. Nah ini kita harus boleh melihat dan membawa ke dokter untuk di treatment. Penomone sendiri kan prinsipnya adalah karena infeksi ya Bapak-Ibu. Jadi kalau kita bicara penyakit infeksi, itu ada 3 komponen yang saling terkait dari si agen penyakitnya sendiri, bisa virus, bisa bakteri, bisa jamur tadi. Kalau dia karena pneumonia misterius, karena mikoplasma, bakteri, berapa jumlah kumannya yang ada, yang sebanyak apa dia menginfeksi dari diri kita atau anak kita atau pasien sebagai pejamu. Pejamu ini maksudnya adalah host yang terinfeksi oleh agen penyakit tadi. Umurnya berapa, daya tahan tubuh anak kita misalnya bagaimana, nutrisinya bagaimana, kemudian sudah imunisasi atau belum. Zaman pandemi ini banyak imunisasinya yang bolong-bolong atau keskip. Maka harus dikecap, atau harus bukan dikecapin ya, dikecap, dikejar gitu maksudnya. Jadi yang terlambat-terlambat, yang telat-telat itu harus segera dikejar supaya anak kita tetap terlindungi. Daya tahannya, umur. Ya anak bayi dibandingkan dengan anak yang berusia di atas 15 tahun, pasti lebih kuat daya tahan yang udah remaja dong. Begitupun juga orang yang remaja dengan lansia, pasti lebih kuat yang remaja, dewasa muda. Lansia kan imunitasnya sudah mulai menurun. Kemudian faktor lingkungan, itu seperti apa polusinya lingkungan? Kepadatan penduduknya bagaimana? Kalau banyak kepadatan penduduknya, pastilah banyak sekali penyakit dan virus yang berterbangan ya. Beda kalau kita tinggal sendirian di hutan misalkan gitu. Pasti lebih sedikit ya, virus dan bakterinya gitu ya teman-teman. Jadi memang ini saling terkait. Kadang-kadang kita, makanya tadi Bu Nina bilang, gimana supaya mencegah kita sampai, jangan sampai kita kena penyakit. Itu adalah doa kita bersama. Saya pun berdoa. Saya mendoakan anak saya, nggak mau sakit saya gitu ya. Saya berusaha yang terbaik. Tapi balik lagi, kan ini ada macam-macam faktor. Ada si penyakitnya sendiri, ada si kondisi anak saya sendiri, misalnya saya contohkan seperti itu, gimana fisik dia, gimana nutrisinya dia, dan ada faktor lingkungan yang saya nggak bisa ubah. polusi, kendaraan bermotor, asap, radikal bebas, sinar matahari, cuaca. Nah, saya nggak bisa dong merubah cuaca, gimana caranya ya. Tolong, jangan hujan gitu, nggak bisa ya. Tapi bagaimana kita mengusahakan si badan kita nih, pejamu ini, atau istilahnya fisiknya anak saya, itu bisa lebih baik. Nah, sekarang gimana nih caranya untuk kita bisa menanggulangi, menanggulangi kondisi penumoni ini. Bisa kita sebutnya gini nih teman-teman ya, proteksi diri kita, kemudian kita harapnya cenggah, supaya jangan sampai kita terkena. Kalaupun sudah terkena, apa boleh buat, namanya kita sudah berusaha ya, maka kita harus tahu deteksi dininya, supaya tidak semakin berat, dan bisa cepat sembuh, sakitnya tidak menimbulkan komplikasi, dan treatment yang tepat. Jadi kalau sudah terinfeksi, ya kita harus bawa berobat, ke fasiankes, pelayanan kesehatan, kemudian kita bawa berobat. Dan memang obatnya mikoplasma ini bisa kok. Ada di puskesmas, ada di rumah sakit, dia bisa didapatkan karena memang bukan penyakit yang baru. Jadi kita nggak perlu khawatir yang berlebihan, tapi langkah baiknya, kalau prinsip saya, lebih baik tidak sakit, sebisa mungkin. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu. Faktor kematiannya, menurut ahli dari FKUI, bagian kedokteran anak, dia mengatakan, mikoplasma ini, kematiannya rendah kok, 0,5 sampai 2 persen, dari yang terinfeksi. kecil memang, tapi kan jangan sampai ya, namanya kecil, tapi tetap ada kan angkanya. Ya amit-amit, jangan sampai, kalaupun anak kita misalkan ya terkena ya, jangan sampai kita masuk ke kondisi yang itu, dengan proteksi, pencegahan, dan penanggulangan, serta treatment yang tepat. Nah, salah satu faktor yang kita bisa usahakan, teman-teman, apa? Pencegahannya, memproteksinya bagaimana? Ya salah satu yang utama, dan direkomendasikan adalah, melakukan imunisasi yang sesuai dengan jadwal. Ya ini adalah, jadwal imunisasi anak, jadi kalau Bapak Ibu hari ini, yang mau screenshot ini, silahkan ya, Anda bisa screenshot, Anda bisa jadikan ini pegangan Anda, mungkin Anda bisa cek, anak Anda sudah sampai di mana, vaksinasinya, imunisasinya sudah dilanjutkan belum, kemarin pandemi sampai di mana, dan kalau misalnya teman-teman, wah, sadar nih, saya ternyata anak saya, belum masuk ini ya, belum masuk vaksin yang berikutnya, maka segeralah dikejar, segeralah datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, dan berikan imunisasi. Imunisasi itu salah satu usaha ya, bisa kita lakukan PVV, bisa imunisasi influenza, kemudian juga hepatitis, DPT, HIV, ini juga salah satu hal yang kita bisa lakukan untuk mencegah penyakit, salah satunya pneumonia. kemudian, kalau pun sudah terpapar, apa boleh buat, kita harus mengobati, sehingga teman-teman yang ada di fasilitas kesehatan, harus bisa melakukan manajemen terpadu balita sakit, nutrisi lah, kemudian bagaimana mengelola balita yang sedang sakit, higienitasnya, kemudian bagaimana kita bisa membuat mereka nyaman, sehingga tetap sehat, diagnosis dini dan tepat oleh dokter. Ini juga kan banyak sekali sekarang, literatur mengenai pneumonia, mengenai juga kondisi-kondisi sekarang, kita juga sebagai tenaga medis harus lebih update, harus lebih terbuka, cepat dengan informasi yang ada. Begitu banyak sekarang ini, kita bisa belajar dari seminar, webinar, info-info yang sekarang tersebar di sosial media, tapi jangan lupa, kita betul-betul mengambil sumber, dari sumber yang bisa dipercaya. Kemenkes, kemudian ikatan dokter anak, yang memang betul-betul kita bisa pertanggung jawabkan. Pemberian antibiotik pada anak dengan gejala penemoni. Nah, tetapi kembali diingatkan, jangan sembarangan memberikan antibiotik. Ya, hati-hati. Dari zaman saya di UGD dulu, itu sudah banyak juga ibu-ibu yang sudah, wah, sudah ngasih antibiotik anaknya, padahal batuknya baru sehari. Nah, ini kan juga bahaya ya, Bapak-Ibu, jadi tidak boleh sembarangan. Pemberian oksigen rujuk bila terjadi gejala yang berat. Dan kesadaran masyarakat kita akan penemoni. Oke, nah ini ya, jadi kalau anaknya mulai umur newborn, itu gimana sih cara pencegahan penyakit ini? Bukan hanya bicara penemoni juga ya, Bapak-Ibu ya. Penyakit-penyakit yang lain, berikan asli eksklusif sampai umur 2 tahun, cegah anak terpaparokok. Nah, ini juga ada faktor penelitian yang menyebabkan, mengatakan, kalau anak-anak itu sudah terpaparokok dari usia dini, maka dia akan lebih rentan terkena asma. Lebih rentan untuk terkena penyakit pernafasan di usia tuanya nanti. Kemudian segera berikan vaksinasi, jaga kebersihan dan sebaiknya tidak berbagi peralatan makan, asupan nutrisi yang baik dan cukup dan sesuai dengan usia anak. Hindari orang yang sakit, terapkan pola hidup bersih dan sehat, manfaatkan buku KIA untuk bisa mendapatkan info-info sekutar kesehatan, dan jika saat ini pun, kita nggak bicara lagi kondisi COVID, tapi sudah meningkat juga nih angka COVID. Mulai dari bulan Mei, ya itu sudah dipantau semua, Mei, Juni, Juli, Okto, sampai bulan November ini ternyata angkanya meningkat terus. Lakukan vaksinasi sesuai dengan anjuran dokter dan kebijakan dari pemerintah. Jadi banyak hal yang kita bisa lakukan, tetapi hari ini saya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan, yang juga kita bisa persiapkan hari ini adalah senjata utamanya adalah kesehatan dari anak kita, kesehatan keluarga kita, dan kesehatan diri kita. Yang paling kita bisa ubah adalah itu. Dan salah satu faktor yang lebih sederhana, selain kita olahraga, melakukan pola hidup yang sehat, berilah asupan nutrisi yang cukup dan lengkap sebagai sumber untuk bisa meningkatkan daya tahan tubuh bagi kita dan keluarga. Nah, kalau saya pribadi bersama dengan keluarga, kita sudah konsumsi, nutrisi, selain pola makan yang kita usahakan sebaik mungkin, walaupun namanya hidup sekarang lebih sulit untuk mempertahankan pola hidup yang tehat, karena begitu banyak godaan-godaan, makanan yang enak, makanan yang banyak tantan, banyak gula, dan kita sekarang dengan gampang bisa mendapatkan makanan-makanan seperti itu, maka ini menjadi PR buat kita, dan bagaimana kita juga bisa berpikir untuk menambahkan asupan nutrisi yang alami dan aman, sehingga apa pola hidup kita akan bisa lebih terjaga. Saya sudah mengkonsumsi nutrisi perlebahan HD ini sejak tahun 2000, dan boleh bersyukur sekali bisa kenal dengan nutrisi dari lebah, karena ternyata nutrisi lebah itu memang sudah direkomendasikan di kitab suci lima agama yang ada di Indonesia, kemudian juga sudah terbukti tidak ada efek samping tentunya, karena kita tidak mau dong mengkonsumsi nutrisi kesehatan atau suplementasi, tapi ternyata ada bermasalah ke organ-organ tubuh yang lain. Nah, kalau bicara produk perlebahan HDI, maka biasanya banyak yang sudah kenal dengan clover honey. Tapi sebetulnya ada empat macam produk unggulan yang bisa membantu menunjang kesehatan kita, termasuk untuk mencegah yang namanya pneumonia mycoplasma tadi, karena dia bisa membantu juga untuk meningkatkan imunitas tubuh. Ada yang namanya bipollen, ya kalau untuk dewasa namanya polenergi, untuk anak-anak honey bipolens, kemudian ada royal jelly, dan ada bipropolis atau ekstraknya yang kita sering sebut dengan propoelix. Nah, kalau bicara madu, rekan-rekan tentunya madu itu sudah banyak yang tahu dan familiar ya, bagaimana madu betul-betul bisa menjadi obat untuk segala penyakit, bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Dan keistimewaannya kita sendiri dari clover honey madu adalah dia natural unprocessed, mengandung pollen sebagai sumber nutrisi, kadar airnya kurang dari 17%, di mana madu di pasaran biasanya 25-40%, mengandung pollen sebagai nutrisi stamina tadi, dan merupakan sumber bunga dengan komposisi gizi paling seimbang dari madu yang dihasilkan. Jadi ini adalah sangat spesial sekali, itu yang membedakan madu kita dibandingkan dengan madu lokal, ataupun madu yang lain. Kalau bisa dirangkum nih, Bapak Ibu, bagaimana efektivitas dari madu HDI, dia bisa berfungsi sebagai anti-diabetik, anti-bakteri, anti-canser, gastroprotective, bisa melindungi gaster dan saluran pencernaan, sebagai anti-inflammasi, anti-peradangan, jadi tadi dia juga bisa membantu untuk meningkatkan imunitas tubuh, kardioprotective, bisa membantu melindungi jantung, sebagai antioksidan untuk menangkal radikal bebas dan polusi-polusi yang ada, dan bisa untuk menyebuhkan luka. Kalau misalkan untuk si pneumonia, bagaimana dia bisa membantu? Dia bisa membantu juga salah satunya, selain imunitas, membantu mengencarkan dahak, membantu juga membunuh kuman-kumannya sebagai anti-bakterinya, dan dia juga bisa untuk melindungi tadi, mual muntah yang timbul dikarenakan pneumoni. Bagaimana sih benefitnya secara jurnal ilmiah? Tentunya ini juga menjadikan bukti bahwa madu suplementasi itu bagus banget buat virus, hepatitis virus. Kemudian dia juga bagus sekali untuk melawan COVID-19. Dan dari literatur dan dari informasi ke Menkes, itu menyatakan sebenarnya pneumoni yang terjadi di China sana, Bapak-Ibu, itu juga bukan hanya karena satu faktor penyebab. Jadi ada dikarenakan beberapa faktor kombinasi. Jadi dia bisa karena si virus, plus mycoplasma, bisa karena adenovirus, bisa karena COVID bergabung dengan bakteri, dan itu kebanyakan adalah multi. Jadi bukan hanya satu faktor penyebab, Bapak-Ibu. Makanya efektivitas dari treatment juga akan butuh lebih banyak obat-obatannya, dan akan banyak efek yang timbul juga. Kalau tidak dijaga. Jadi sebaik-baiknya, sebisa-bisanya tidak kena sakit. Karena kalau kena sakit itu, akan susah ya, makan susah, aktivitas susah, nggak nyaman semua, apalagi kalau anak-anak. Saya paling pusing kalau anak itu sudah kena batuk pilek ya. Siapa di sini yang sama? Tidur susah ya, bingung gitu kan, semuanya serba salah. Ya sebaiknya, kalau boleh, saya berdoa dan berharap, berusaha supaya jangan sampai ini sekeluarga sakit ya. Karena kalau sudah sakit itu, akan sangat repot. Idem, ini kata Bu Astrid. Ya benar. Karena akan sulit banget kita. Begadang, Mama. Iya, pusing ya kan? Pusing banget gitu. Bukan berarti kita tidak bersyukur ya, sebagai orang tua namanya kan, tapi kan ya sebisa mungkin lah ya, namanya manusia. Kita berharap gitu ya, berharap jangan sampai anak kita sakit. Nah kemudian ada lagi selain madu yang namanya bipolen. Bipolen sendiri itu untuk dewasa, namanya polenergi, bisa untuk meningkatkan stamina, kondisi fisik, seksual, secara alami ya, memperbaiki fungsi organ tubuh, melancarkan sirkulasi darah, kualitas HB ya, anemia itu bisa terbantu, demam berdarah, juga dia sebagai sumber vitamin, mineral ya. Fungsinya juga bisa meningkatkan kualitas asih bagi ibu menyusui, bagi ibu hamil juga sebagai sumber nutrisi yang lengkap, dan sebagai antioksidan. Sehingga kalau misalkan kita tahu nih, oh ada orang yang terpapar penyakit degeneratif ataupun penomoni, terinfeksi penyakit virus bakteri kuman, maka bipolen ini juga penting. Bukan hanya propolis sebagai antivirus, tetapi bipolen juga sebagai sumber nutrisi untuk dia bisa membantu tubuh kita ini membentuk sel imun yang baik. Percuma kita bantu dengan antibakteri saja, tapi kita tidak punya imun atau stamina sumber nutrisi yang lengkap untuk membuat imunitas kita juga bisa terbantu secara natural. Maka polen ini akan bisa punya tempat yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Kalau untuk anak-anak, kita bisa kenalnya adalah honeybee pollens. Dengan kandungan provitamin A, vitamin D, E, itu semua ada juga di dalam ini. vitamin B1, B2, B6, vitamin C. Juga ada makronutrien serta mikronutrien yang tentunya penting sekali untuk pertumbuhan dan perkembangan anak kita. Dan begitu pun juga sangat bagus sekali untuk meningkatkan sel-sel yang bisa melindungi dari penyakit seperti penomoni. Ini ya, Bapak Ibu ya. Honeybee pollens kita ini bisa diberikan sejak usia 6 bulan karena kita mendukung AC eksklusif dan dia juga bisa untuk menormalkan nafsu makan, bisa untuk memperbaiki imunitas dan melindungi anak kita dari virus serta bakteri. Kalau anak kita sudah terpapar penyakit, maka diberikan honeybee pollens itu akan cepat sekali pulih. Dan Bapak Ibu ini juga sangat luar biasa karena honeybee pollens sendiri ini adalah nutrisi yang terlengkap. Nomor 2 setelah AC. Jadi kalau anak kita sudah tidak minum AC lagi, maka penting sekali diberikan asupan nutrisi yang bisa membuat fisik dan juga imunitas tubuhnya juga baik. Kalau anak-anak kita prematur lahirnya itu lebih rentan untuk tidak punya fisik yang baik. Jadi bisa dibantu dengan asupan nutrisi ini. Kemudian ada Kits Tree. Kits Tree sendiri ada kandungan Bipollen, Royal Jelly, Bipropolis, dan Rose Hips. Manfaatnya sama ya, membantu meningkatkan kekebalan tubuh alami anak, untuk kesehatan, meningkatkan daya konsentrasi. Jadi luar biasanya nutrisi ini saya sendiri merasakan. Selain anak saya fisiknya oke, banyak teman-temannya yang di WA kan, kalau mama-mama itu ada WA grup ya, mulai deg-deg-deg gitu. Kalau misalkan mama, maaf ya, mama ini nggak masuk nih, sakit gitu kan. Wah terus iya nih, PA juga nggak masuk ya hari ini, moms karena sakit. Itu tuh kita selain prihatin dan sedih, kita geretek juga ya. Ini anaknya udah sakit, kenapa ya? Apakah kemarin itu ketemu sama anak saya, ngobrol atau apa? Kan bisa terjadi ya Bapak Ibu. Makanya ini saya tidak pernah lupa juga untuk mengusahakan supaya nutrisi ini tidak, tidak, apa namanya, tidak sampai tidak diberikan gitu. Jadi harus banget untuk melindungi putra-putri kita. HDI Kids 3 isinya adalah 60 tablet, diberikan untuk umur anjurannya 2 sampai dengan 12 tahun, 1 sampai 2 tablet setiap pagi, dan sebaiknya sebelum makan. Jadi emang enak sekali, ini sama-sama honey bee pollen dan Kids 3 itu bisa dikunyah-kunyah, tablet kunyah ya. Kemudian produk yang tidak kalah bagus untuk meningkatkan daya tantubu adalah propolis, berasal dari getah pohon yang dicampur enzim lebah, dan digunakan untuk melindungi sarangnya dari virus bakteri, mengandung flavonoid yang bisa sebagai antioksidan, antibakteri, antivirus, antijamur. Jadi kalau kita sudah tahu nih, oh ada yang terkena virus bakteri, mycoplasma, bisa dibantu dengan propolis atau propolis. Karena dia punya efek antibiotik yang alami, tidak menimbulkan resistensi seperti antibiotik farmasi pada umumnya, bersifat antiperadangan, mencegah dan menghambat keganasan, bisa untuk kolesterol, asam urat, juga penyakit-penyakit degeneratif Bapak-Ibu. Nah ini adalah ekstrak dari propolis, kita sebutnya adalah propoelix. Sangat-sangat rame sekali waktu zaman pandemi, karena memang dia secara jurnal pun terbukti bisa membantu untuk mengatasi penyembuhan pada COVID-19. Sangat kompleks isi nutrisinya, mengandung lebih dari 300 senyawa, termasuk cafeic acid veniethyl ester, ini bahan aktifnya, yang kaya dengan manfaat dan nutrisi, dan dia sebagai antioksidan yang ampuh. Jadi propolis ini punya banyak sekali aktivitas biologis, seperti antioksidan, anti jamur, anti diabetes, anti bakteri, anti kanker, anti protozoan juga, anti tumor, untuk melindungi gigi, dan sekitarnya, serta anti peradangan. Sehingga kemarin pada saat pandemi, kita bersyukur banyak sekali juga men-support rekan-rekan yang terkena COVID-19, dan terpapar dengan COVID yang berat, terutama Delta, yang menyebabkan banyak kematian karena badai sitokin, maka propoelix ini dia punya tempat untuk bisa membantu mengatasi, yang memodulasi dari imunitas tubuhnya, sehingga sitokin yang berlebihan itu akan bisa dikontrol, dan akan bisa timbul penyembuhan, dan ini banyak sekali yang membuktikan, dan bersyukur sekali, kita bisa membantu banyak pasien yang harus dirawat di ICU, HCU, mereka bisa pulang dengan sehat. Ini adalah kebahagiaan kita bersama. Kemudian, Propoelix sendiri juga kita sudah donasikan untuk para tenaga medis, yang membantu sebagai garda terdepan untuk mengatasi penyakit COVID waktu itu. Ini adalah bahan aktif yang ada di dalam ekstrak, Propoelix kita, ada galangin krisin, penosembrin, narigenin, cape, cinemik asid, apigenin, dan semua ini Bapak Ibu bisa lihat, efeknya sangat luar biasa untuk menjaga kesehatan kita. Dan ini adalah jurnal ilmiah, yang kita lihat bagaimana Propoelix atau Propolis, dia sebagai antivirus, bisa melindungi dari COVID-19, dan ini sudah banyak sekali dibahas, bagaimana bisa meningkatkan daya tahan. Dan hari ini kabar yang tidak menyenangkan juga Bapak Ibu, karena COVID-19 juga sudah meningkat, dan bahkan ada yang nge-WA saya di sini, untuk tetangga saya sudah COVID-19. ... itu jadi jadi ini ini teris sepanjang di sini Terima kasih. Oke, coba dok. Waduh dokter Kristina Aulianya nge-freeze nih. Oke, saya kembali lagi. Mohon maaf ya. Selamat datang. Sepertinya terkena virus ini ya, Zoom-nya ya. Terkena virus pneumonia dia ya. Oke, oke. Sedikit lagi ya Bapak-Ibu. Nah, ini tadi bagaimana bukti juga Bapak-Ibu ya bahwa Propoelix, Honey Bee Pollen, K3 ini juga sudah masuk di dalam MIMS ya. Jadi memang pegangan dari para tenaga medis ya untuk mereferensikan treatment. Kemudian ada satu item produk lagi yang tidak kalah bermanfaat, yaitu Royal Jelly Bapak-Ibu untuk regenerasi sel, perbaikan sistem hormonal, untuk memperbaiki organ tubuh yang rusak, dan melindungi juga. Jadi kalau misalkan tadi sudah terpapar dan terkena, maka bisa terlindungi dengan ter-regenerasi baik selnya dengan Royal Jelly. Bisa diberikan untuk anak, dewasa, dan juga lansia pastinya. Ini kita bisa lihat ya Bapak-Ibu, manfaatnya untuk neurodegenerati, penuaan, organ reproduksi, untuk menyembuhkan luka, sebagai antimikroba. Makanya memang harus diberikan secara lengkap nih, empat item ini untuk membantu meningkatkan daya tubuh kita secara keseluruhan, plus untuk membantu mengobati pada mereka yang sedang mengalami penyakit, baik itu karena virus, bakteri, jamur, ataupun dikarenakan radikal bebas. Ini efeknya pada keganasan. Jadi Royal Jelly sangat bermanfaat juga untuk membantu menyembuhkan, bukan membantu menyembuhkan, maksudnya membantu sebagai pendamping, pendamping treatment medis. Jadi semua nutrisi HD ini adalah bukan pengganti obat dokter, atau obat medis, tetapi sebagai terapi ajufan atau terapi tambahan. Dan ada satu produk juga yang tidak kalah baik, dan kita perlu ready stock di rumah, kalau saya nih, Bu Nina, dan teman-teman, selalu ada hair bar remedy. Minimal harus ada tiga botol. Kenapa? Karena kita satu rumah itu selalu ada. Kalau mulai udah tenggorokan nggak enak-enak, udah cuaca ini tadi hujan, panas ya, maka ini bisa banget kita minumkan dan lega tenggorokan kita. Oh, suaranya hilang lagi kah? Cek, cek, cek. Satu, dua, tiga. Saya jelas dok suaranya. Aman. Oke, mungkin Ibu aman ya. Oke, thank you. Mungkin Bu Nena sinyalnya yang bergantian ya, virus. Jadi seperti virus itu. Berpindah-pindah dia ya. Jadi bisa banget nih teman-teman. Nah ini hair bar remedy adalah bahan aktifnya banyak banget. Ada madu, propoelix, time extract, lime extract, dan ginger. Dan dia sangat bagus sekali untuk melegakan tenggorokan, membantu meredakan batuk yang disertai flu, membantu meningkatkan imunitas tubuh kita. Jadi luar biasa sekali. Wah, kalau Kak Lucy, enam botol. Waduh. Ini jangan sampai nih nanti ada yang bilang, saya, dua lusin gitu ya. Karena kadang bukan buat stok sendiri ya. Ada yang urgent. Kadang jam sembilan dok-dok ada ready stok gitu ya. Jadi jangan sampai kita nggak bisa membantu masyarakat ya. Di mobil, di rumah. Waduh, keren ya. Luar biasa. Hong Kong aman. Wah, jauh sekali. Terima kasih. Rame loh ini dari Hong Kong datang ya. Oke, jadi Bapak Ibu sebelum saya tutup, kita sama-sama berpikir dan sama-sama kira-kira memilih mana yang jadi prioritas kita. Kita mau mencegah, ya salah satunya bisa dengan memberikan imunisasi, kita mau mengobati, membawa ke dokter, atau kita mau melindungi dan mencegah dengan menciptakan lingkungan yang sehat dan dengan meningkatkan imunitas tubuh bagi anak kita dan keluarga. Kalau saya boleh pilih, saya mau yang mencegah dan melindungi aja. Kalau bisa, walaupun saya dokter gitu ya, tapi kalau boleh saya nggak mau mengobatin. Dan sebisa mungkin kita bisa mencegah dan melindungi. Dan dari informasi Kementerian Kesehatan, tenaga-tenaga medis, ikatan dokter anak, mengatakan untuk melindungi pakai masker, cuci tangan, semuanya itu adalah pencegahan. Dan salah satu faktor pencegahan yang kita bisa lakukan juga dengan menggunakan nutrisi, madu perlebahan yang alami. Terima kasih teman-teman buat waktunya, buat perhatiannya nih, mohon maaf jadi agak panjang ya. Tapi semoga informasi ini bisa membuat kita jauh lebih tenang dan kita juga bisa untuk memberikan edukasi ini untuk bisa memberikan kesehatan kepada orang di sekitar kita. Semakin sehat orang di sekitar kita, maka misalnya kita pun akan semakin terlindungi. Semakin banyak yang sakit di sekitaran kita, maka keluarga kita ya, kita pun akan lebih rentan dan lebih gampang terinfeksi. Oke, nah untuk itu kita akan juga, boleh nih mungkin ya Ibu Nina, mumpung ya kita lagi bicara soal penumoni, juga ada rekan yang akan membagikan sharing-nya, ya di sini ada rekan saya apakah beliau sudah hadir, yang akan membantu men-sharingkan mengenai, iya betul sekali. Selamat malam, Dr. Putu. Hai Dr. Putu. Terima kasih Ibu Nena. Halo Dr. Putu. Oke, belum bisa unmute, saya udah. Udah? Oke, iya. Halo Ibu Dr. Putu. Malam Dr. Kristi, malam gue. Malam rekan-rekan semua, Bro and Sis, Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Ya, terima kasih ya Dr. Putu sudah berkenan untuk hadir, dan membagikan sharing pengalaman dari Dr. Putu, dan keluarga ya ini Dr. Putu, karena kebetulan yang mengalami sakit adalah orang tua ya, Dr. Putu ya. Wah, orang tua dan kebetulan saya juga dok. Jadi, kita bisa langsung. Boleh diceritakan. Oh iya, sebentar saya share dulu ya. Ya. Jadi itu di bulan September ya dok ya. Bulan September tuh, waktu itu Papa, satu bulan baru pindah dari Bandung ke Jakarta, dan di Jakarta tuh udaranya yang lagi banyak polusi, yang udaranya nggak enak banget. Oke, sebentar ya. Ini lagi error. Di Bandung ya waktu itu ya, Dr. Putu? Di Jakarta. Jadi Papa baru pindah dari Bandung ke Jakarta. Di Jakarta tuh udaranya yang banyak yang polusinya, terus saya juga banyak ada kegiatan. Nah, kebetulan saya batuk. Batuk sembuh, terus ayang batuk. Akhirnya saya batuk lagi. Jadi, kita barengan waktu itu tanggal 6 September itu, kita barengan berobat. Saya dapet pengantar untuk ke dokter paru. Nah, yang saya lihat diterusin obatnya. Saya sempat ganti antibiotiknya dengan yang patent. Saya pikir, ah udah biar cepat sembuh. Tapi ternyata di sekitar tanggal 12 itu setelah minum antibiotik 3 hari, hari keempat kok nggak ada perbaikan. Akhirnya saya ajak yang untuk mau nggak kita ronsen. Ya, boleh kata yang ronsen. Dan ternyata di dokter spesialis paru, ronsennya udah putih semua ini paru-parunya. Jadi, cepat banget sekitar 5 hari. Berapa hari tuh, Mbak? Awalnya gejala apa yang yang rasakan dari batuk aja ya? Batuk, batuk, pilak, terus demam sih nggak terlalu tinggi. Jadi, batuk aja. Batuknya tuh kayak bangkong gitu. Tapi nggak bisa. Iya, iya, iya. Nggak bisa keluar dahak, tapi dengernya itu kayak grup-grup di dalam gitu ya. Bikin gemes kayak orang COVID kayaknya ya. Mirip-mirip gitu tuh. Kayak zaman waktu COVID kemarin. Dan waktu, sorry, sebelumnya, ehang usia berapa ini dokter putuh? Usianya kalau di ATP sih katanya kehidupan 47, tapi ada keluarga bilang 45 tuh udah lahir. Jadi, perkiraan mungkin sekitar 78 atau 80 deh. Jadi, lebih kurang udah termasuk kategori yang umurnya lumayan ya. Hampir 80-an lah. Iya, dan ayang punya comorbid, ada DM, kemudian ada hipertensi. Iya, betas. Iya, dan ada konsumsi obat-obat buat jantung juga. Nah, jadi ini kita juga bisa lihat nih Bapak Ibu. Awalnya tadi dokter putuh menceritakan bahwa dokter putuh dulu yang terkena ya, dokter putuh ya. Iya. Dan ini September ini masih polusi-polusi tuh lagi rame-ramenya ya. Betul. Itu ya, lagi tebal banget gitu ya. Dan akhirnya kena ke eang gitu. Karena tinggal satu rumah ya, tinggal satu lokasi ya. Iya, dan saya ngeladirin. Saya sembuh, eang batuk, nah saya batuk lagi. Akhirnya. Jadi menularin gitu ya. Iya, terus akhirnya pas ke dokter, dokternya, coba dok, dokter, saya bilang saya ada comorbid asma, saya bilang. Udah dok, coba dikasih pengantar ke dokter paru. Iya. Dan waktu itu dokter putuh sempat di ronsen juga. Ronsen, ada di terakhir. Jadi ini hasil lab yang. Ini labnya yang ya. Jadi kita lihat memang untuk fungsi ginjalnya juga kurang baik. Iya, gula darah sewaktunya 300-an ya dokter putuh ya. Kemudian juga ureum kreatininnya juga di atas normal, Bapak-Ibu. Karena memang eang juga ada comorbid dari diabetes ya. Kemudian asam urat juga. Asam uratnya ya. 6,3. Masih normal ya. Oke, masih 6,3. Natrium masih normal ini ya. Normal, oke. Kemudian yang di sini. Ini adalah hasil urinnya rekan-rekan ya. Jadi kita bisa lihat nih hasil urinnya ada protein ya. Bahkan ada protein ya. Ada glukosa juga ya. Jadi ya memang ya namanya faktor usia juga ya. Dibawa dengan kondisi comorbid penyakit ya rekan-rekan. Oke. Itu pada tanggal 15 September 2023. 23. Ya. Itu jadi kita ronsen. Nah ini yang pada saat dirawat harus dinemuk sehari tiga kali. Dan itu ada berapa hari sekitar? Obatnya. Banyak banget ya. Betul. Aduh. Obatnya banyak sekali. Dan itu saya nyiapin. Tapi tetap di antara obat ini saya tetap berikan topoeli, polen, kemudian royal jelly liquid, dan madu sehari satu kali. Oke. Jadi tetap diberikan madu ya Bapak Ibu. Ada persepsi yang kena oh diabetes nggak boleh dikasih madu. Padahal sebetulnya tidak seperti itu ya. Jadi memang tetap dibutuhkan madu royal jelly, provoeli, kemudian dipolen untuk membantu pemulihannya. Dan justru nih kalau lihat obatnya sebanyak ini nih Bapak Ibu ya. Kebayang ya bagaimana usahanya yang untuk menelannya. Dan bagaimana kira-kira efek dari obat-obatan ini juga untuk kerja dari organ tubuh kita. Maka kita membutuhkan yang namanya nutrisi tadi untuk membantu menetralisir juga salah satunya ya sebagai antioksidan. Karena kita tahu obat-obatan ini adalah salah satu radikal bebas juga. Yang akan bisa berpengaruh terhadap kesehatan organ tubuh kita. Apalagi jika kita sudah berusia lanjut. Sehingga penting sekali. Seperti yang Dr. Putu berikan buat Eyang ya. Satu paket untuk bisa membantu menunjang kesehatan Eyang gitu. Dan mulai terjadi perubahan yang lebih baik itu berapa lama? Karena memang Eyang ini udah rutin ya. Dr. Putu udah rutin dikonsumsi ya produknya. Atau nggak semua gitu. Rutin konsumsi itu 2018 nih. Pasti madunya sekali, royal jay sekali, proper adik sekali, polen sekali. Karena memang fungsi genjanya juga kurang baik. Jadi ya kita berikan tapi yang minimal. Tapi rutin gitu ya. Kalau kita lihat perbandingannya tadi memang ronsennya Eyang kan kelihatan putih semua. Paru-parunya kalau langsung di bagian bawah ini ada kelihatan lobus yang putih. Jadi ya saya juga kata dokter penaruhnya. Ini penemuan nih dok. Tapi kemudian saya cuma, saya masih bisa diberikan obat oral aja. Dan tetap karena kalau Eyang nggak saya posting apa yang dia konsumsi. Kalau saya, saya foto tapi tidak saya posting ini gitu. Jadi saya, ah buat saya sendiri gitu. Kemudian pake juga. Jadi ini obatnya saya dikasih antibiotik yang lumayan. Generasi terbaru. Itu seharian sekali. Terus ada obat batuk. Nah cuma itu dan. Oh satu lagi anti radang kalau nggak salah. Nah yang selainnya saya minum dari produk HDI. Produk HDI ya. Royal Jelly, Madu, Propoelix, Polen. Sebagai penunjang dan mempercepat pemulihan tentunya ya dokter Kutu. Karena memang dokter Kutu juga ada comorbid asma. Jadi lebih rentan ya Bapak Ibu. Kalau kita ada bawaan penyakit ya comorbid itu. Pastinya paru-paru kita lebih sensitif. Lebih gampang terkena dan terpaparadang gitu. Lebih mudah untuk timbul keluhan lah. Jadi bersyukur sekali kalau misalkan kita masih dalam kondisi yang sehat. Tidak ada comorbid apa-apa. Maka penting banget kita menjaga gitu ya dokter Kutu ya. Dan kondisi saya harus ngerawat eang. Jadi ya berdua. Dari mau ke IGD. Terus hari-harinya ya saya bawaannya. Berbareng jadinya ya. Tapi senang sekali dan hari ini pun juga ya dengan kondisi hari ini yang usia 80. Kemarin saya juga melihat masih berbarengan sama dokter Kutu ya. Masih berkendaraan bersama gitu ya. Masih mendengarkan sharing saya bahkan melalui Zoom gitu ya. Luar biasa sekali. Salam sehat buat eang. Semoga selalu diberi sehat ya. Dan tentunya produk HDI selalu bisa mendampingi. Mungkin ada sedikit pesan yang bisa dibagikan nih dokter Kutu kepada bapak ibu. Dokter Kutu sendiri sudah kenal produk HDI dari tahun berapa dok? Saya baru kenal produk HDI itu dari 2017. Yang waktu itu awalnya polen. Polen itu setahun gak habis-habis dokter Kristi. Waduh ini baru tahu saya kayaknya setahun gak habis-habis nih. Akhirnya karena suami dan anak itu setiap bulan saya pasti ke IGD. Jadi saya minta tolong untuk suntik buat lambungnya. Akhirnya dikasih tahu sama perawat. Waktu itu satu tim dok coba konsumsi madu ini. Dan saya coba. Dan puji Tuhan cocok. Jadi yaudah sampai sekarang rutin konsumsi produknya lengkap. Dari madu, royal jelly, polen, dan propolis. Waktu itu propolis ya dokter Kristi. Sekarang propoli. Iya. Wow. Dan sampai hari ini pun masih tetap mengkonsumsi ya. Dan kita doakan supaya dokter Putu tetap sehat. Selalu sehat ya. Dan juga yang satu keluarga semuanya diberi kesehatan. Terima kasih dokter Putu buat waktu dan sharingnya. Kita berikan love ya Bapak Ibu semua untuk dokter Putu. Thank you. Semoga bermanfaat. Pasti bermanfaat buat teman-teman semua ya. Terima kasih dokter Putu dan izin saya juga memanggilkan kembali moderator kita yang sangat cantik dan luar biasa. Ibu Nina. Thank you untuk sharingnya dokter Kristi Naulia. Dan juga untuk dokter Putu. Waduh ini semakin menguatkan kita ya. Bagaimana produk lebah high desert ini HDI ya. Ini benar-benar bisa menjadi bisa mencegah dan juga mengatasi berbagai masalah kesehatan terutama kasus fenomenia ini. Jadi dokter Putu sendiri mengalami. Yang juga mengalami. Betul ya dok ya. Betul. Dan itu makanya saya bilang itu virus bakteri itu kan gampang menular ya. Gampang untuk kita terkena di dalam apalagi kalau kita bergaul dan dalam satu luang lingkup dekat gitu keluarga ya. Betul. Betul. Jadi tadi tuh benar-benar waktu dijelaskan gitu ya semakin saya terbuka tuh wawasannya. Jadi fenomenia ini ternyata bisa dari virus, bakteri, jamur gitu ya dok ya. Ya betul. Dan penyebarannya tuh bisa lewat barang-barang pribadi, bisa lewat udara. Berarti kan cepat banget penyebarannya. Sangat cepat. Mirip seperti COVID juga gitu. Dan kalau dayatan tubuh kita nggak bagus, maka akan gampang dia terhirup dan masuk tinggal lah di dalam paru-paru kita. Nah ini barusan aja gitu saya juga dikabari gitu ya dari grup WA Family bahwa keponakan saya gitu. Ini usianya 10 tahun, ini malam ini masuk rumah sakit karena demam 40. Gitu ya. Seperti itu. Dan kata mamanya ini di sekolahnya banyak banget bocil-bocil yang pada tumbang sakit. Jadi teman-teman sekelasnya juga banyak yang sakit gitu. Jadi waktu saya tadi dengar penjelasan dokter Kristi gitu. Jadi makin waduh berarti kasus ini sekarang tuh dampaknya meluas. Memang belum tahu sakitnya apa gitu. Tapi kan salah satu ciri-cirinya yang tadi dokter Kristi jelaskan juga disertai oleh demam gitu ya. Ya. Karena mau masuk infeksi gitu Bu Nina. Jadi itu respon seperti itu. Betul ya. Iya seperti itu. Jadi teman-teman setelah kita tahu apa itu penemunia kita juga harus tahu bagaimana cara bisa mencegah semaksimal mungkin. Ya. Yang namanya sehat itu kita harus upayakan gitu. Makanya tadi dokter Kristi bilang yang paling mudah adalah kita tingkatkan nutrisinya. Karena mungkin gitu ya kalau buat yang sudah usianya lanjut. Atau juga mungkin yang masih anak-anak untuk kita bisa memantau mereka. Yang punya pola hidup harus olahraga setiap hari. Mungkin nggak gampang gitu ya dok ya. Tapi yang paling bisa mungkin dilakukan dan sangat mudah itu adalah bagaimana kita membantu meningkatkan nutrisi mereka gitu. Nah dan ini bisa menjadi jawaban buat hari ini dan buat kita semua yang bisa kita bagikan ke sebanyak-banyaknya orang di luar sana bahwa produk perlebanan HDI ini sudah sangat lengkap sekali kan. Uji klinisnya bahkan tertulis dalam MIMS gitu ya direkomendasikan di Kamus Kedokteran Indonesia. Dan sudah lengkap dan sudah teruji bagaimana bisa membantu berbagai penyakit degeneratif gitu ya dok ya. Iya betul. Betul sekali Bu Mina. Oke. Nah teman-teman mungkin ada saya mau buka pertanyaan ya. Jadi teman-teman yang mau tanya silahkan langsung tanya di chat gitu. Atau yang misalnya mau langsung on mic juga boleh gitu ya. Ya tinggal raise hand aja nanti kita akan bantu untuk open. Nah ada gak yang mau ditanyakan seputar tentang apa yang disampaikan oleh dokter Kristi. Saya pikir pemaparannya sangat singkat padat dan jelas gitu ya. Jadi buat yang awam pun seperti saya itu mudah saya pahami gitu. Seperti itu. Nah thank you juga dokter Putu. Bener-bener menguatkan banget ya setuju ya teman-teman ya. Tadi sharingnya itu hasilnya juga semua lengkap jelas sampai dibuatin slide gitu. Kalau boleh nanti minta slide ya dok. Iya terima kasih dokter Putu dan terima kasih putri beliau ya. Kak Egi yang selalu siap membackup dan mensupport. Mantap. Yang mau bantu. Ada gak teman-teman yang mau tanya atau kalau gak mau tanya juga boleh berbagi pengalaman seputar dengan. Dan mungkin ada ya disini kita gak tahu tapi juga mengalami kondisi yang sama. Betul. Bagaimana terbantu lah produk proleban HDI gitu ya. Yuk saya juga pingin banget gitu teman-teman untuk berbagi. Baik di chat, bertanya, ataupun berbagi. Silahkan. Oke nah sembari itu. Sembari ya dok ya. Sembari kita izin bertanya tuh. Ibu Dini Anggrasari ya. Anggrasari. Kalau flu sampai nafas krokrok apa bisa dikatakan penemonia? Penemonia. Oke baik. Terima kasih Ibu Dini yang sudah hadir ya. Thank you sekali. Dan apakah kalau flu sampai nafas krokrok bisa dikatakan penemonia? Belum bisa langsung dikatakan seperti itu tentunya ya Bu Dini ya. Karena harus ada pemeriksaan penunjang. Harus dilihat dulu ya. Diperiksakan dulu ke dokter. Seperti apa keluhannya. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik ya. Karena flu itu bisa juga karena flu biasa atau common cold. Yang tidak menimbulkan yang namanya penemonia. Walaupun dia kayaknya nafasnya krokrok. Karena ada dahak atau karena penyumbatan dari saluran pernafasan. Itu bisa menimbulkan bunyi nafas yang seperti krokrok gitu. Tetapi belum berarti itu adalah penemoni. Biasanya kita akan bisa lakukan pemeriksaan ronsen untuk melihat. Oh apakah ada gambaran khas penemoni yang tipikal maupun yang antipikal. Kemudian akan dievaluasi lagi apakah dia ada demam. Kalau flu yang biasa tidak sampai menimbulkan demam yang tinggi ya. Tidak sampai menimbulkan anaknya sampai lemas, lesu, mual, muntah. Ya pastinya hanya hidung tersumbat, batuk, saluran pernafasannya terganggu. Ada infeksi saluran pernafasan atas. Tapi tidak sampai menimbulkan gejala yang seperti penemoni. Biasanya penemoni itu ada sesaknya ya. Ada masalah juga. Jadi kalau misalkan teman-teman ada mau meyakinkan nih kira-kira ini penemoni atau bukan. Itu lebih tepatnya harus dibawa berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dulu. Supaya kita juga tidak boleh kayaknya nih penemoni. Kayak-kayaknya bukan. Ah sepertinya ini daripada kita nanti salah, lebih baik kita mencegah ya. Atau misalnya sudah kelihatan nih kayaknya sudah kondisinya agak tidak seperti biasanya. Ibu-ibu kan biasa punya feeling gitu. Boleh dicekkan dulu. Aduh saya bawa aja deh. Lebih baik kita over daripada kita merasa itu baik-baik aja. Tapi pada saat dibawa itu sudah terlambat. Over sedikit tidak apa-apa. Tapi jangan over terlalu berlebihan. Tapi kalau kita sudah merasakan ini feelingnya kayaknya tidak enak ya. Kok kelihatan anaknya lemas banget ya. Kok kelihatannya dia bukan cuma batuk biasa nih. Nah itu Bapak-Ibu bisa kontrolkan ke dokter spesialis anak. Ataupun ke fasilitas kesehatan. Supaya bisa lebih tenang, lebih yakin. Dan jika diperlukan terapi medis seperti antibiotik. Obat-obatan penunjang lain. Itu akan boleh diberikan dan diresepkan oleh dokter. Ya itu adalah lebih tepat. Supaya apa? Jangan sampai terjadi yang namanya resistensi kuman. Karena kalau antibiotik itu digunakan secara tidak tepat. Atau sedikit-sedikit batuk pilek kasih antibiotik. Sedikit-sedikit kayak demum sedikit pakai antibiotik. Maka akan berbahaya. Kuman-kumannya akan bisa resisten. Dan yang repot siapa? Bukan hanya satu orang atau dua orang. Yang repot adalah seluruh dunia. Karena itu akan bisa membuat antibiotik itu jadi tidak mempan untuk mengobati penyakit-penyakit. Dan akhirnya harus dibutuhkan dosis yang lebih tinggi. Dibutuhkan obat yang lebih generasi terbaru-terbaru lagi. Dan itu tentunya akan lebih menaikkan budget dan biaya. Pasti akan lebih mahal obatnya. Tidak ada obat patent yang harganya sekarang ini lebih murah. Pasti akan lebih mahal. Membuat budget kita jadi lebih besar. Dan makanya prinsip yang paling baik adalah lebih baik mencegah daripada harus mengobati. Pasti akan jauh lebih murah. Seperti itu ya Budini. Semoga bisa menjawab. Oke, ada lagi pertanyaan lain nih dok. Yang juga disampaikan oleh teman-teman. Ini ada dari Ibu Atun nih sepertinya ya. Dari izin berapa lama biasanya dari gejala sampai dinyatakan penumoni. Jadi balik lagi kita tidak bisa memberikan patokan yang bagaimana ya Bu. Karena kadang-kadang itu penyebabnya juga kita tidak pernah tahu kapan dia masuk. Ada yang menyampaikan ada mulai dari satu minggu sampai empat minggu itu bisa baru menimbulkan gejala penumoni. Dari si sumber virusnya atau sumber bakterinya itu masuk ke dalam saluran pernahasan kita. Semua tergantung lagi pada apa tadi? Pada lingkungan, pada imunitas, pada stihosnya bagaimana, pada jumlah si virus dan bakterinya sebanyak apa. Kalau misalkan kita bilang oh virusnya cuma segini, ini satu, sedikit ya. Tapi ada lagi nanti si virus ini bertambah banyak jumlahnya, maka pasti akan bisa menimbulkan gejala yang lebih cepat daripada hanya satu. Intinya seperti itulah. Nah kalau misalkan ditambah lagi imunitas tubuhnya rendah, maka pasti akan menimbulkan gejala yang jauh lebih cepat dan biasanya lebih berat. Kalau tidak ada riwayat vaksin, kemudian dia karena COVID-19 bercampur dengan bakteri yang lain, itu akan bisa menimbulkan gejala yang lebih berat dan lebih cepat terjadi. Tapi bisa juga nih, kalau misalkan imunitas kita tubuh baik, imunitas kitanya baik, imunitas tubuh kita baik, maka bisa jadi si virus itu nggak jadi menimbulkan gejala. Jadi dia menimbulkan pneumonia karena ternyata bisa teratasi oleh imunitas tubuh kita yang baik, teratasi dengan kita menjaga kebersihan kita seperti itu, maka itu akan bisa tidak menimbulkan gejala. Semoga bisa menjawab ya Ibu Atun. Oke, nah ini sepertinya ada lagi ya dari Ibu Ratna. Mau tanya dok, penyimpanan produk seperti Herbar Remedy yang dalam bentuk cair di mobil, apakah direkomendasikan? Karena kadang mobil kena panas matahari. Apakah kita perlu turunkan dari mobil jika dia terpapar sinar matahari? Apakah dalam jangka panjang mempengaruhi kualitas dari produk tersebut? Terima kasih Ibu Ratna pertanyaannya dan izin saya menjawabnya tentu saja akan mempengaruhi. Jika mobilnya itu terkena sinar matahari terus-menerus pasti akan berpengaruh. Karena produk kita ini natural, tidak ada bahan kimia yang bisa membuat dia bertahan lebih lama. Jadi kalau misalkan kita terkena nih mobilnya terpapar terus dengan matahari, sebaiknya dikeluarkan. Rekomendasi produk HDI adalah di tempat yang sejuk atau suhu kamar. Ya, kisaran 25 derajat. Jadi kalau terkena matahari, apalagi sekarang cuaca matahari itu panasnya, suhunya tinggi sekali, maka saya sangat rekomendasikan untuk dibawa turun bu. Jangan ditaruh di mobil, karena itu pasti akan mempengaruhi dari kualitas produknya jika terpapar matahari dalam jangka waktu yang lama. Ya, bisa jadi lebih encer, dan dia juga bisa menurunkan dari manfaat produk tersebut. Terima kasih ya Ibu Ratna, semoga menjawab. Dan ada lagi pertanyaan dari Ibu Pak Lupi. Dokter Chris, apakah Herdi bisa memicu mah? Ada customer yang beli Herdi curhat jadi mah. Apakah harus makan dulu? Beliau cerita, beliau bukan tipe orang yang breakfast pagi. Pas lagi batuk, pagi sebelum ngantor minum, sekarang batuknya meredah tapi jadi mah. Wah, ini pertanyaannya thank you ya Ibu Pak Lupi, tapi saya bisa mengatakan dengan tegas bahwa Herb Remedy tentu tidak menyebabkan mah. Ya, karena isi kandungannya juga adalah bahan-bahan alami yang tidak menimbulkan mah. Maka harus dievaluasi dulu. Apakah beliau memang memiliki riwayat mah sebelumnya? Bagaimana dengan pola makannya? Bagaimana dengan makanan yang beliau konsumsi pada saat mengkonsumsi Herb Remedy? Jadi alangkah lebih baik jika Ibu Pak Lupi bisa menanyakan secara lebih detail. Seperti apa kondisi fisik dari beliau-nya, dan apa yang beliau lakukan sebelumnya. Karena seringkali, berdasarkan pengalaman ya, kadang-kadang ada orang yang merasa oh saya habis minum ini saya jadi kena ini. Padahal proses terjadinya itu nggak mungkin hanya dalam satu botol. Misalkan pun kita bilang nih, oh Herb Remedy menyebabkan mah. Lah kalau satu botol itu nggak akan ada efek yang bagaimana juga Bapak Ibu. Karena memang juga dia selain bahannya tidak ada bahan yang bisa menimbulkan penyakit, serem dong ya kalau kita minum Herb Remedy batuk-temu terus jadi mah. Tentunya tidak ya, jadi harus dicoba diberi pengertian dan digali lagi secara lebih detail, secara baik-baik, seperti apa, bagaimana ceritanya Pak, dan kalau kita memberikan respon dengan positif ya, itu pasti customer kita, konsumen kita pun juga akan bisa merespon dengan positif pula. Jadi jangan khawatir ya Ibu Pak Lupi tidak menimbulkan mah. Dan malah Ibu Pak Lupi setelah ngobrol, menanyakan, boleh disarankan untuk menambahkan dengan Propoelix ataupun Clover Honey untuk membantu supaya jika beliau memang mengalami keluhan yang beliau rasamah, itu akan bisa terbantu dengan produk Propoelix dan juga Clover Honey. Oke, baik. Thank you juga Ibu Pak Lupi. Thank you Dr. Kristi untuk penjelasannya. Jadi tadi sudah bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan. Jangan lupa kalau teman-teman masih ada seputar pertanyaan bagaimana produk HDI dapat membantu, masalah kesehatan, bisa berkonsultasi. Dan Dr. Kristina Aulia juga bisa menerima konsultasi di jam-jam konsultasi. Kalau yang wilayah tinggalnya di wilayah Tanggrang dan sekitarnya, ayo datang ke Gading Serpong untuk ketemu langsung dengan Dr. Cantik kita yang satu ini ya. Dan bisa ngobrol langsung setiap hari Selasa. Dan Jumat. Jumat, Selasa dan Jumat. Selasa jam 6 sore sampai jam 8 malam. Dan setiap Jumat jam 3 sampai jam 5 sore. Kalau yang tinggalnya nggak di daerah Tanggrang, tapi di jam itu mau konsultasi, boleh by WA atau telepon, dok? Ya, bisa. Atau juga boleh, kita juga ada jajaran medical consultant di seluruh Indonesia yang bisa Bapak-Ibu temui ataupun hubungi ya. Jadi bisa dilihat di website-nya HDI. Jadi ada waktu-waktu konsultasi dan ada wilayah-wilayah yang mana para medical consultant itu akan siap melayani Bapak-Ibu ya dengan luar biasa. Ada tersebar di seluruh Indonesia juga, Ibu Nima. Oke, thank you banget Dr. Kristina Uli. Jadi ini semakin membuktikan ya, kalau produk HDI didukung oleh tim medical consultant dari seluruh Indonesia, mereka adalah orang-orang yang paling memahami gitu ya tentang kesehatan dan nggak akan sembarangan gitu untuk mempercayakan dan mau berbagi tentang produk HDI ini kalau belum ada uji klinisnya, kalau belum terbukti gitu ya, dok ya. Jadi kalau di HDI ini memang luar biasa sekali. Bahkan sudah ada di dalam MIMS, Kamu Sudokter Indonesia, bagaimana produk-produk HDI ini diakui. Nah, teman-teman, maka sampailah kita pada penghujung acara. Masih banyak pastinya ya. yang... yang...